Kita ke informasi lain pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan menyatakan akan mendukung calon wali kota Surabaya Tri Risma hari ini sebagai calon gubernur DKI Cekarta. Namun kepastian dukungan tersebut akan menunggu pengumuman calon dari PDI Perjuangan. Selain Risma, P3 juga melirik nama lain yaitu Komjenpol Budiwaseso dan Sandiaga Uno. Rangkaian proses pilkada serentak tahun 2017 dimulai, sejumlah partai politik sibuk melakukan komunikasi politik guna membentuk koalisi pemenangan calon kepala daerah, khususnya untuk calon gubernur DKI Cekarta. Sekretaris Jenderal P3 Arsul Sani menyatakan, partai berlambang kabah menyepakati akan mengusung calon kuat Tri Risma hari ini menjadi calon gubernur DKI Cekarta. Meski demikian, P3 masih menunggu sikap politik PDI Perjuangan dalam menjadikan Risma sebagai calon DKI I. Selain Risma muncul, nama Komisaris Jenderal Polisi Budiwaseso yang dipertimbangkan, P3 juga digadang-gadang masuk di bursa pilkada DKI Jakarta. Arsul menampakkan, sampai saat ini P3 masih melakukan lobi politik dengan petinggi partai besar yang tidak mendukung calon pertahanan, seperti Partai Demokrat, PKB, PD Perjuangan, PKS, dan Gerindra. Cuma karena P3 itu kader PDIP, kan etika politiknya, kesantunan politiknya kan harus menunggu dulu dong. Dari PDIP-nya seperti apa. Nah, ada juga yang pilihannya yang lain, gak usah saya sebutkan fraksinya apa. Pilihan yang lain misalnya, jelas Pak Buas, itu Komjen Buas, kemudian juga Pak Sandi, itu pilihan-pilihan. Hanya kalau Pak Sandi, bagaimana dijelaskan oleh teman-teman Gerindra posisinya. Terima kasih.